diompok dengan Amerika Serikat, kemudian juga suku rumah higher follower Amerika Serikat yang kita harapkan logis tapi ternyata masih logis, kemudian juga ada banyak kebicaraan-kebicaraan terdapat di saat tanggung Menteri atau kebicaraan-kebicaraan negara pertama, negara-negara besar seperti Eropa, Eropa, Green Deal dan sebagainya itu kemungkinan terambatannya akan juga berpengaruh kepada kita, kepada kurs dan sebagainya sehingga nanti juga kemungkinan bisa berpengaruh kepada kita. Namun, pertumbuhan ekonomi bali itu luar biasa mencapai 5,98% year on year, itu lebih tinggi dari barang nasional, kemudian juga invasi gangguan bali ini lebih tinggi sedikit dari target nasional, yaitu 3,54, harusnya 3,5 maksimal karena tapi ini invasi bali lebih tinggi ada pun ekspornya tunggu 16,52%, kemudian impornya juga tunggu 45%, enerja APBN sangat baik, terdapatkan jelanya menurut kemungkinan perubahan yang sangat positif pacar tumbuh dan disaplikan oleh dalam level yang masih diwajar kemungkinan perubahan yang sangat positif dan sepuluhnya hijau semua hanya ada kuning satu di invasi yang perlu kita jatikan jangan sampai merah atau jangan sampai orange selanjutnya nah ini gambaran secara secara lebih detail ekonomi radial bali rupu 5,98% itu di atas nasional 5,11% kemudian menurut pengeluaran ini masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga, 55% akan menurut pengeluaran yang cukup besar ada di konsumsi LMRT dan juga di ekspor luar negeri juga konsumsi kemerintah, konsumsi kemerintah terkait dengan ada kebijakan kemarin untuk menentukin belanja pegawai dan sebagainya kemudian PDRP menurut orang-orang usaha di samping kiri dan ada atas tenang atas atas lagi mbak bahwa konsumsi yang paling besar masih diakomodasi makan dan minum ini menunjukkan bagaimana dalam tingkat pariwisata, hotel, restoran dan sebagainya masih mendominasi sesuai dengan berapa informasi dari kita katakan kepada bahwa untuk Dali, 68% masih bertubuh pada setor pariwisata kemudian yang tubuh paling besar itu adalah becasan keuangan dan asuransi ini banyak kredit yang disaporkan kemudian juga yang tubuh besar lagi adalah di seberperintah kemarin ada belanja pemilu, ada gaji, PHR dan sebagainya lanjut ke samping kiri mbak ini PDRP nya kalau berdasarkan produk berdasarkan seharga pelaku atau ADHP tercapai sebesar 69,9 triliun sedang PDRP menurut ADHK itu adalah sebesar 39,7 triliun next ini juga pentingkan agenya kelihat ekonomi Bali yang tumbuh setelah pandemi dan juga terus bertumbuh nah